Hai sahabat YouTube dimanapun berada jumpa lagi sama gua nih aganovan di vlog perjalanan ke Pulau Serasan dimana sih Pulau Serasan itu guys nah Pulau Serasan itu ada di Kepulauan Riau paling luar pulaunya ujung dari Natuna tapi buat kalian yang sudah pernah ke sana pasti tahu jalan terdekat lewat mana ya dalam perjalanan kali ini kita mampir dulu di Kabupaten Natuna dan sempat mengambil footage beberapa tempat yang layak kalian datangi jika berkunjung ke Kabupaten Natuna ada apa aja di sana yuk tonton videonya ya Hai setelah kita menepuh perjalanan selama kurang lebih dua jam setengah dari Pulau Batam dan menggunakan pesawat wings air kita tiba akhirnya di Bandara Raden Sajat Kabupaten ke Pulau Natuna Alhamdulillah kita sudah landing di Bandara Udara Raden Sajat ke Pulau Natuna ya Nah kita tadi naik wing air waktu menunjukkan pukul 10 hari ini kita akan standby di Natuna selamat menikmati langitnya biru sekali setibanya kita tidak kita tidak langsung sirahat kita jalan-jalan melihat pemandangan di sekitar kota Natura oh ini sudah ini masyarakat kalau mereka mana? di mana? di esok 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 berapa ini di esok? tidak tahu di esok dulu kalau misalnya itu pantai pantai juga? iya Pak Pak yang macam-macam kita masuk tadi kita sore yang nggak lipat ke sana Pak ya? ini katanya orang ini tadi mau bagi mancing ya? ini? iya tadi mereka mau mancing di sana kan tadi bilang sih itu yang Tobi itu yang ngobrol malu nggak denger lo ya? dan sore harinya kita langsung gas mengambil tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Natuna apa aja? tonton videonya ya hari ini gua sudah ada di depan Masjid Agung ya? Natuna Natuna nah mau lihat seperti apa? Masjid Agung mari kita lihat Natuna ya yang dijuluki juga dengan tajamahalnya Indonesia itu satu destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi jika mampir ke Natuna setelah ini sahabat youtube Masjid Agung Natuna sudah kita ambil gambarnya dengan drone keindahan alif stone park juga sudah kita kupas dengan video drone juga nah sehari kita sudah menghabiskan waktu di Kepulauan Natuna dan saatnya kita melanjutkan perjalanan ke pos lintas batas Pulau Serasan gua saatnya sudah berada di kapal Roro namanya tadi Bahtera apa Bahtera Nusantara di Pelabuhan Natuna pagi ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju PLBN Serasan pos lintas batas negara Serasan perjalanan kurang lebih akan ditempuh sekitar 8 jam jadi pagi ini kita sudah menunjukkan pukul 7 separapat diperkirakan kapal tiba di Serasan pukul 5 sore nanti kita akan lihat seperti apa suasana Serasan gua akan terus melaporkan sampai juga nanti di Serasan PLBN Serasan wow wow sungguh perjalanan yang sangat panjang 10 jam lebih guys kita dalam kapal Bahtera Nusantara tapi kita nikmati saja karena kebetulan ombaknya juga tenang jadi kita juga nyaman dalam kapal apa terasa akhirnya kita tiba di pulau Serasan akhirnya kita hampir tiba di pulau terluar di pulauan Riau nah guys PLBN Serasan sudah di depan mungkin kita akan merapat ke Pelabuan kurang lebih satu jam ya waktu sudah menunjukkan pukul setengah lima jadi lumayan perjalanan dari mana tadi Natuna ya Natuna kita berangkat jam setengah lapan kita jalan kapal berarti hampir kurang lebih sebilan jam lebih berjalanan di laut kita akan update nanti setelah kita tiba turun ke Serasan seperti apa pos lintas batas negara pulau terluar yang ada di pulauan Riau ini dan pulau Serasan sudah di depan mata kita guys kita lihat kerumunan orang ya gak ada yang menunggu kita sih sebetulnya cuma itu kerumunan warga yang menunggu kerabat-kerabatnya yang ada dalam kapal bersama kita dan akhirnya waktu menunjukkan pukul kita tadi Fandar di PLB Serasan menjelang ya maghrib kita dan kita sudah di PLB Serasan selamat menikmati 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 selamat menikmati